Polda Sumut Kepala Lingkungan atau Kepling, Setempat, dan Tim Inavis Kegiatan ini dipimpin oleh dirkrimung Polda Sumut, Kombes Paul Sumaryono Mereka sempat menunggu selama satu jam di luar pagar, lantaran tak kunjung dibukakan Hingga akhirnya pagar dibuka oleh seorang pria yang mengaku sebagai keponakan dari AKBP Ahirudin Padahal sebelumnya Kepling telah berulang kali memanggil penghuni, namun tidak ada jawaban Ada perumah mewah tersebut menjadi tempat kejadian perkara atau TKP pemukulan oleh Aditya Hasibuan Terhadap Ken Admiral pada Desember 2022 silam Hingga berita ini ditulis belum diketahui apa saja yang dibawa oleh pihak kepolisian Disebutkan bahwa pengelidaan ini untuk memastikan keberadaan senjata api laras panjang Yang disebut untuk mengancam korban Untuk diketahui, Aditya Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka selang 4 bulan pasca peristiwa Polisi mengklaim kasus ini memakan waktu lantaran korban yang tengah berada di luar negeri untuk berkuliah Selain menetapkan Aditya sebagai tersangka, Polda Sumut mencopot AKBP Ahirudin dari jabatannya Sebagai KBO narkoba Polda Sumut Tak cukup sampai di situ, Ahirudin juga ditempatkan khusus atau patsus Hal ini dilakukan lantaran ia melakukan pembiaran terhadap aksi penganian sang anak Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton